Zzzz Superbrain Tempat otak atik otak Di video kali ini Masih melanjutkan dari video sebelumnya Bagaimana Seorang ibu rumah tangga, Ibu Diyah Rahmawati Memanfaatkan Berbagai barang bekas yang ada di rumah Untuk menjadi dekorasi Dan ornamen-ornamen yang bisa ditempatkan Di dalam rumah Kali ini beliau akan menunjukkan Bagaimana memake over Sebuah ruangan Menjadi lebih cantik hanya dengan memanfaatkan Barang-barang bekas tersebut Dan kabar gembiranya adalah Banyak sekali tanggapan dari Viewer di channel ini Yang meminta kepada Ibu Diyah Untuk mendapatkan pelatihan secara langsung Dan insya Allah Di lingkungan di dekat rumah beliau Banyak sekali ibu-ibu rumah tangga Yang akan menerima pelatihan tersebut Dan tidak hanya itu Beberapa kawan saya Sudah menghubungi saya Meminta agar putra-putri mereka Bisa diberikan pelatihan yang sama Tentang pemanfaatan barang bekas Untuk menjadi ornamen Selama kegiatan masih berada di rumah Atau lockdown Karena mereka tidak berangkat ke sekolah Yang mengingat masih ada Kekhawatiran virus ini Masih menyebar gitu Oleh karenanya Saksikan terus videonya Untuk melihat Bagaimana kreativitas Seorang ibu rumah tangga Bisa memanfaatkan barang-barang bekas Di dalam rumah Untuk menjadi ornamen-ornamen cantik Di dalam rumahnya Saksikan terus Hanya di Zzzzzz Superbrain Tempat Otak Atik Otak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pakai 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 selamat menikmati selamat menikmati sekarang mulai menggarap lagi kamar utama dari rumahnya yuk saksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati